Presiden yang mulia, berawal pada tanggal 29 Januari 2024 jam 19 kader kami mengalami intimidasi dari dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden yang saat itu mempersiapkan Kabupaten Gunung Kidul untuk lokasi kunjungan presiden sehingga karena dua kader kami yang kami tugaskan untuk memasang bendera di seluruh Kabupaten diminta menurunkan bendera dan juga dilarang untuk mengibarkan bendera di area presiden akan melintas, maka kedua kader kami tersebut menolak karena menolak, maka dua aparat yang mengaku sebagai tim pengawal presiden tersebut minta bertemu dengan penanggung jawab dari Partai BDI Perjuangan maka diantarlah bertemu dengan saya yang akhirnya terjadi dialog, diskusi, dan negosiasi yang kami disitu dipaksa untuk menurunkan bendera dan dengan tegas kami menolak karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan aturan bahwa presiden akan datang dan melintas, kami diminta menurunkan bendera karena situasi malam itu sangat keras dan memanas, maka terjadilah dil bahwa di area lokasi presiden akan melakukan acara dan wilayah yang harus di Kecamatan Wonosari, Kelurahan Karangreje, Kabupaten Gunung Gidul Yang Mulia sehingga deal kami adalah jika di lokasi presiden akan hadir kami sepakat tidak ada alat peraga kampanye tetapi di lokasi presiden mau melintas, terus terang kami menolak dengan tegas dan jika sampai di luar pengetahuan kami bendera diturunkan kami sampaikan kepada beliau berdua bahwa kami akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan selang 24 menit dari jam itu, kami mendapatkan pesan WA dari Pak Kapolres Gunung Gidul yang intinya sama dan pesannya langsung saya screenshot karena saya takut segera terhapus dan sudah kami kirimkan untuk nanti bisa dibantu ditayangkan intinya beliau meminta kebesaran hati saya sebagai Ketua DPC tentang pengibaran bendera Ketua DPC apa Ibu? Saya BDI Perjuangan Yang Mulia kemudian saya jawab jam 8 lewat 3 menit kepada Pak Kapolres jawaban saya sama seperti di hadapan dua personel yang mengaku sebagai tem pengamanan presiden bahwa kami menolak untuk menurunkan bendera dan kami sudah aduk argumen di lapangan dan dealnya bahwa di lokasi titik obyek kami sepakat tidak ada bendera BDI Perjuangan tetapi di lokasi yang lain kami akan menjaga sampai pagi maka jam setengah 10 sebagai Ketua DPC yang merangkap Komandan Satgas saya perintahkan seluruh sakit gas untuk malam itu bertemu dengan kami untuk rapat di rumah makan layah kembar karena kami berpikir sebagai Ketua DPC saja saya diperlakukan seperti itu saya takutnya di luar sepengtauan kami bendera nanti diturunkan sehingga saat itu datanglah 150 satgas dari 4 peloton satgas yang kami miliki di Kabupaten Gunung Kidul dan langsung kami beri arahan untuk menjaga bendera BDI Perjuangan sampai jam 6 pagi yang mulia dan saya ikut serta patroli sampai dengan jam 5 pagi karena saat itu kami menerima pesan WA dari Ketua BP Pemilu Pak Bambang Woryanto jam 00.40 menit bahwa kami jam 8 diminta menjemput Ibu Puan di Bandara Jogja setelah itu kami perintahkan kepada seluruh satgas selama saya tidak ada di lapangan dan Presiden hadir untuk dipastikan bendera BDI Perjuangan tetap berkibar dengan mereka ikut membaur di acara yang akan berlangsung dengan menggunakan pakaian sipil baik kemudian terakhir bagaimana akhirnya apa bendera itu sampai dengan pagi yang mulia bendera kita jaga aman tetapi jam 11 siang pukul 11.40 menit saat kami di Bandara kami mendapat telpon dari satgas bahwa seluruh satgas kami digeledah oleh aparat penegak hukum saat itu saya menelpon Intel Polres yang mulia karena dalam pikiran saya yang malam itu WA saya adalah Pak Kapolres saya memungkinkan yang melakukan dari Pak Kapolres saya tanya kepada Intel Polres apakah saudara di perintah Kapolres untuk menggeledah satgas kami yang berkaus ganjar karena yang digeledah tidak ada yang laki-laki yang mulia tetapi satgas perempuan juga dijawab oleh Intel Polres bahwa bukan dari Polres dan tidak ada perintah saya tanyakan kepada satgas yang telpon ternyata dari Kodim yang mulia maka kasih Intel Kodim bernama Pak Sinyo Suprianto langsung saya telpon saya keberatan bahwa satgas di lapangan tidak melakukan apapun tetapi kenapa digeledah bajunya yang berkaus ganjar digireng di antar pulang yang mulia saya tanyakan kepada satgas apakah disitu ada pendukung paslon lain dijawab ada bahkan membawa sepanduk lebih dari 50 sepanduk dibentangkan di pinggir jalan setelah itu saya telpon Komandan Kodim tiga kali saya telpon tidak diangkat maka Komandan Kodim saya WA yang mulia dan bukti WA-nya juga kami kirimkan disitu kami tegas kami tersinggung dan juga kami komplain kepada Komandan Kodim bahwa kenapa satgas harus digeledah katakanlah ada warga masyarakat atau relawan yang akan menyampaikan aspirasi tetapi untuk tidak diberlakukan seperti itu karena ini negara demokrasi dan saya sampaikan kepada Komandan Kodim bahwa kita pastikan akan bertemu di lapangan seandainya kasih Intel Kodim tetap melakukan penggeledahan kepada satgas maupun relawan yang ada di lapangan selang beberapa menit Komandan Kodim menjawab WA saya yang mulia bahwa beliau tidak berada di lapangan dan tidak mengetahui hal itu tetapi oke ibu yang ini yang berkaitan dengan penganiayaan bagaimana? ya setelah itu selang 15 menit kami dalam posisi perjalanan ke Gunung Kidul mendapatkan telpon bahwa ada relawan yang ditangkap dan dipukuli kemudian dianiaya karena membentangkan sepanduk pasangan 03 saya tanyakan apakah disitu tidak ada orang yang menolong yang mulia? dijawab tidak ada yang berani menolong saya telpon Immanuel Aprianto Purnawijaya untuk menegosiasi Immanuel adalah kader kami PAC Kecamatan Ponjung yang mulia kemudian Immanuel mencoba menegosiasi saya beri materi yang mulia katakanlah ada simpatisan yang dianggap bersalah atau membahayakan obyek tetapi tidak untuk dipukuli dihakimi karena ini negara Pancasila ini adalah negara hukum silahkan ditangkap tetapi tidak dianiaya tetapi negosiasi ini gagal dilakukan Immanuel bahkan Immanuel telpon bahwa dia diancam akan ditembak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati